Seorang pekerja migran Indonesia asal Parang Magetan dikabarkan meninggal dunia di Taiwan. Ia meninggal dunia saat di rumah sakit akibat pendarahan. Suasana duka menyelimuti rumah keluarga Ayu Purwati di Desa Kerajan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Perempuan berumur 32 tahun tersebut dikabarkan meninggal dunia di Taiwan. Pengakuan pihak keluarga, ibu satu anak tersebut meninggal dunia pada Kamis kemarin saat dirawat di rumah sakit di Taiwan akibat pendarahan. Saat dihubungi pihak keluarga, kondisi korban kritis akibat pendarahan. Tersiar kabar, sebelum dibawa ke rumah sakit korban pingsan dan diturunkan di pinggir jalan oleh sopir taksi, sehingga akhirnya sang suami yang mendampinginya membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit posisinya itu saya sendiri juga dikasih tahu lewat HP, itu memang posisinya tidak sadakan diri. Lantas jam setengah satu, ngebel lagi dari sana bahwa Ayu Purwati dinyatakan sudah tidak ada. Setelah itu, semua urusan saya serahkan kepada adik saya, saya sudah tidak bisa mengucapkan atau mengomong lagi, sudah tidak bisa berkata apa-apa, karena ya memang kondisi seperti itu, saya sendiri juga sudah tidak bisa berpikir apa-apa, kelanjutannya sudah adik saya hasil suruh hubungan langsung dengan sana. Itu informasinya ditinggal di pinggir jalan gitu Pak? Nah, masalah itu saya sendiri juga dengar itu kata-kata dari orang-orang itu. Tapi saya secara pribadi, informasi itu belum ada informasi yang masuk terhadap saya sebagai wakil orang tua. Keluarga sudah menerima takdir yang menimpa Ayu Purwati. Pihak keluarga berharap jenazahnya segera dipulangkan ke rumah. Diketahui, Ayu berangkat ke Taiwan pada tahun 2018 lalu. Sebelum di Taiwan, korban juga pernah bekerja di Singapura. M. Ramzi, JTV, Magetan.